Halo, selamat datang kembali di channel youtube saya Kali ini saya akan mencoba untuk mengulang salah satu produk Legendaris yang mungkin kalian semua kenal Atau enggak, bapak dan ibu kalian Dan juga, ya hampir sama dengan Rita Sebelum itu, saya selaku pemilik akun Mati Lama 13, saya mengucapkan Mohon maaf banyak saya kapal Baiklah, tanpa pesan mati kita akan mengulang salah satu produk di angin Produk ini sudah saya dapatkan sekitar beberapa bulan yang lalu Saya hampir lupa Dan juga Saya sudah mencobanya segera lama Beberapa minggu Saya sudah mencoba Dan hasilnya Agak memuaskan Bila anda menggunakannya di dalam ruangan Tapi saya tidak akan merekomendasikan kepada kalian Jika penggunaannya Di dalam ruangan Cuma Mulitnya ini Wanginya beda dari yang lain Kebanyakan Briliantin yang Briliantin yang tersebar di Indonesia itu Wanginya agak gimana Ya, kita langsung saja Pada kemasan Anda lihat sendiri disini Satau Briliantin Di baliknya disini ada Ingredients Dan diproduksi oleh Disini ada disini Bt. La Fonda Bute Atau bagaimana Pronounsatornya kurang tahu saya Disini alamatnya POMnya Dan kita langsung saja pada kemasan Disininya Santar Briliantin RNG Ada nomor POMnya Disini Santaraki Ya, seperti itulah Dan kita lihat kerja kemasannya Beda dari yang lain Briliantin yang seperti ini di Indonesia Jarang sekali ada Kebanyakan Briliantin di Indonesia Kan Baru plastik Atau kalen Seperti Rita Atau seperti Kesebelang kan Mal buruk Ya Kita langsung saja Pada isinya Nah, seperti ini Tidak usah Dibanding ini ya Sudah kelihatan Nah Dan wanginya itu Wangi-wangi Sada lembut Tapi sada lembutnya itu Agak keteng Gimana Terus agak Manis sedikit Tapi Tidak masalah Mungkin kalian Mungkin Tidak tahu Dengan wanginya Dibanding ini Terus berapa Wangi-wangi dupa Cendana Kayu cendana Ya, seperti itu Kita langsung saja Pada pencolekan Sang mudah sekali Nah Nah Langsung dapat Pada 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 pertama Saya menggunakan Tiga setengah Colek Dan hasilnya Asik Meskipun Tidak tinggi-tinggi Hasilnya Ya, Tidak masalah Saya tidak butuh Ketinggian Yang penting Rakyat Tidak masalah Tidak masalah Tidak masalah Itu hampir Tidak masalah Wax Atau Dili Dan Menutnya itu Enak sekali Terlangsung Percolikan Kedua sangat enak untuk build up nya sendiri itu ini agak mudah untuk dihilangkan mungkin sisa 30-20% di rambut jika penggunaannya menggunakan penggunaannya agak banyak untuk biasa standar tingkat colek mungkin hampir tidak ada hampir hilang dari rambut jika Anda menggunakan sampul dan air konfesioner untuk colekkan ketika hari ini kita akan coba untuk 4 colek gunakan untuk 4 colek benar sendiri kiramnya sudah terlihat dan wanginya semakin pencet kalau kita gunakan langsung di sini dan untuk berhari-hari mungkin saya sarankan untuk menggunakan yang menggunakan parfum menggunakan parfum yang senada dengan wangi kometnya karena akan tercium sepanjang hari awal komet tersebut dari komet yang dihasilkan wanginya itu kita langsung pada colekkan terakhir untuk sampingnya karena samping rambut samping saya agak pedek jadi ini butuh ekstra dan dipas diratakan itu sangat mudah sekali tapi kelihatan padat banget ya kometnya atau kelihatan sur tampak berlama-lama iya kita langsung pada penyisiran komet ini gak usah dibilang dikandungkan seperti apa rata-rata komet buatan pabrik yang dari zaman dahulu seperti tanco bukan rata-rata 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 dikandungkan juga rata-rata kan bisa lihat sendiri hilangnya sangat dikandungkan kemukau dalam bentuk bikin pelanannya kita hapekan sampingnya dengan samping-sini ya oleh perjuma karena diopera apalagi lagi kita bikin cambul dunia-nya kalian gak bisa mengharapkan ketinggian hari dilihatin cuma untuk kerabiannya mungkin bagus hasilnya kerap dari sisi kerabiannya dan lihatlah dengan lihatlah dengan channel ini kalian bisa mendapatkan kilau yang lumayan bagus untuk ukuran dari nanti ini sangat bagus kita perhatikan lagi sudah kita langsung lihat hasilnya dari samping kiri hasilnya seperti ini bagus dari samping kanan rapi sekali dan berminyak sekali dari belakang hasilnya seperti ini kilau yang aduhai sekali mungkin tambah gold dan juga wangi yang sangat menyenangkan baiklah dengan kesimpulannya adalah santong belakang ini bisa dikategorikan sebagai pure light gold dengan kilau yang sangat bisa diandalkan dan mungkin goldnya ya gak bisa diandalkan cuma bila Anda butuh kerabian butuh kerabian dan wangi yang elegan saya rekomendasikan santong belakang ini baiklah demikian review singkat dari saya apabila ada pertanyaan salah kata apabila adalah ada salah kata atau butuh penjelasan lebih lengkap silahkan sampaikan di kolom komentar dan oh iya untuk harbanya sendiri santong belakang ini terkorong mula terkorong mula terkorong murah nah dan dengan hati yang seperti ini saya rekomendasikan sekali baiklah demikian review singkat saya adios amigos nah hai hai un Terima kasih.